Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas Halo kawan BRIN, selamat datang di Podcast BRIN. Saya Valino Val yang akan memandu rangkaian podcast kali ini. Podcast ini terselenggara berkat kerjasama antara depus di fasilitas riset dan inovasi dengan pusat riset iklim dan atmosfer. Dalam episode kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang gagah, mudah, tentunya berprestasi. Siapa beliau? Beliau merupakan seorang pioneer atau pelopor tim reaksi dan analisis kebencanaan atau teriak di pusat riset iklim dan atmosfer. Tentu, siapa lagi kalau bukan? Dr. Wendy Harjupa. Selamat datang Dr. Wendy. Ya, terima kasih. How's life? Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai pengantar, beliau merupakan seorang peneliti ahli media di pusat riset iklim dan atmosfer. Dan juga merupakan seorang alumni dari University of Kiyoro, Japan. Dan beliau telah berhasil menginisiasi berdirinya tim reaksi dan analisis kebencanaan. Lalu, hal ini yang menjadi topik kita kali ini dan mari kita kupas secara tajam. Baik Pak Wendy, apa yang menginisiasi Bapak mendirikan tim reaksi dan analisis kebencanaan? Dan kapan berdirinya Pak? Oke, terima kasih. TREAK ya. Itu kita inisiasi tahun 2020. Ya, dengan waktu itu kita melihat data di lapangan gitu ya. Bahwa setiap hari itu ada bencana hidrometeorologis. Jadi, bencana hidrometeorologis itu adalah bencana yang disebabkan oleh air, seperti air yang di atmosfer ya, hujan dalam hal ini. Itu bisa mengakibatkan longsor, banjir, banjir bandang. Dan kalau kita mengacupun ke data Badan Nasional Penanggulan Bencana, BNPB, setiap tahun, sepanjang tahun, bencana hidrometeorologi itu adalah bencana paling sering yang terjadi di Indonesia. Jadi, itu adalah hal yang menurut saya harus menjadi concern kita bersama. Bagaimana kita bisa memberikan informasi ke masyarakat, baik itu sebelum. Sebelum ya, sebelum bencana itu terjadi, sehingga ada proses mitigasi di situ, dan proses pasca. Jadi, kenapa itu terjadi gitu? Kenapa itu terjadi itu akan menjadi satu ilmu bagi masyarakat untuk lebih aware terhadap cuaca. Sehingga mereka bisa merespon diri mereka sendiri, tanpa bantuan mungkin sistem mitigasi yang harus diciptakan, harus di-create gitu ya, oleh kita yang bergerak di bidang kebencanaan ini. Oh baik, berarti selain dari mengedukasi, juga menotify people, orang-orang, untuk sadar akan adanya upcoming dari hydromatical disaster tersebut. Ya, jadi gini, kita Indonesia ini ada di antara ya, dua benua besar ya, Asia dan Australia. Dan hal yang paling penting itu adalah kita ada di tengah dua samudera besar. Samudera India dan samudera Pasifik ya. Hal itu mengakibatkan banyak sekali sirkulasi yang melewati Indonesia. Sehingga banyak sekali dari sirkulasi tersebut yang bisa menghasilkan hujan-hujan ekstrim yang akan berdampak pada bencana hidrometeorologis. Nah, oleh karena itu, kita harus memberikan informasi ke masyarakat tentang pola-pola, pola-pola cuaca yang mungkin ada yang menyebabkan bencana hidrometeorologi tersebut. Kita ambil contoh Jepang. Jepang itu, mungkin mereka tidak terlalu aware dengan bencana hidrometeorologi yang memang akan berdampak sangat banyak, tapi hal, apa ya, hal lebih penting dari itu mereka aware terhadap cuaca ya, cuaca yang akan berpengaruh ke daily life ya, ke kehidupan, ke seharian mereka. Contohnya kalau di Jepang itu, kalau pagi-pagi, kalau kita berangkat kerja pagi-pagi, kalau banyak aja orang yang bawa payung, itu kita yakin bahwa sore atau siangnya akan terjadi hujan. Begitu pekanya mereka terhadap cuaca. Nah, di Indonesia, apakah hal-hal tersebut sudah dipahami oleh masyarakat? Bahwa apakah mereka care, mereka peduli dengan apa yang akan terjadi siang nanti, sore nanti gitu ya? Karena kalau mereka peduli seperti itu, mereka akan bisa mempertimbangkan banyak hal. Contohnya mereka, apakah mereka harus berkendara menggunakan transportasi publik, menggunakan motor, menggunakan mobil gitu ya? Atau apakah mereka akan membawa payung, menggunakan jas hujan? Nah, hal-hal seperti itu akan sangat berdampak buat kehidupan kita. Jadi, itu kenapa sangat penting bagi kita untuk bisa mengedumasi masyarakat terhadap cuaca. Dan itu sangat, apa ya, dengan posisi Indonesia di antara dua bunuh dan dua samudera tadi, itu sangat challenging. Jadi, kita butuh, apa ya, kalau menurut saya, butuh effort yang sangat tinggi sehingga pada akhirnya kita bisa mengikuti mungkin apa yang sudah dilakukan oleh negara maju. Baik. Kalau saya boleh mengutip satu kalimat aja gitu, terkait interaksi atmosfer dan laut. Jadi, kawan Brin, tim TREAK ini mempelajari dari dua reaksi antara atmosfer dan laut yang mana menyebabkan pola curah hujan di Indonesia menjadi unik. Dan itu yang perlu kita mitigasi dan edukasi masyarakat ke depannya. Nah, saya juga pengen tahu lebih lanjut dari tim TREAK ini, siapa saja yang ada di belakang? Atau timnya siapa saja, Pak? Oke, siap. Tentu ketika kita bicara tentang hidrometeorologi ya, hidrometeorologi itu dalam arti kata hujan ya, di Indonesia mungkin hanya disebut hujan ya, padahal kalau di negara subtropis kita ada salju, ada slid, hail gitu ya. Tapi di Indonesia hanya ada hujan mungkin ya, dan selesai sekali kita ada hujan es gitu ya. Tentu kita harus menguasai bidang-bidang ilmu atmosfer. Sirkulasi, jadi pada umumnya ekspertis yang ada di tim TREAK itu adalah orang-orang yang ahli di bidang atmosfer. Di ahli di bidang-bidang atmosfer, di sirkulasi udara, menguasai beberapa ilmu terkait sirkulasi atmosfer ya, mungkin teman-teman harus paham gitu ya, seperti median julian oscillation, monsoon, indian osial dipel mood gitu ya. Jadi mereka menguasai hal-hal tersebut dan tentu hal yang terpenting lainnya adalah sebagai penelitian atmosfer juga kita menguasai data-data terkait itu. Karena bagaimanapun, ketika kita bicara, itu kita membutuhkan data-data. Jadi itu orang-orang ahli data, orang-orang ahli atmosfer, dan tentu juga kita juga dibantu oleh mungkin nanti tim HUMAS ya, tim HUMAS untuk mendeliver informasi-informasi dari TREAK itu baik dari sosial media gitu ya. Dan yang terpenting disini yang perlu dijadikan kata kunci adalah bagaimana informasi tersebut efektif gitu ya, sehingga masyarakat memahami itu. Jadi penginformasi ke masyarakat juga ada tim juga yang sehingga bahasa-bahasa ilmiahnya juga bisa menjadi bahasa umum yang dipahami. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi terkait ahli atmosfer, nah profesinya seperti apa Pak? Selain dari peneliti, apakah ada profesi lain yang ada di pusat riset iklim dan atmosfer, semacam engineer atau? Oh ya tentu, tentu. Ketika kita tadi bicara soal data, itu kita butuh engineer ya, butuh engineer programming, terus bagaimana data itu didapat, IT, bagaimana data itu didapat, kita punya orang-orang dengan background teknik elektronika gitu ya, sehingga mereka mengembangkan radar, sehingga data dari radar juga bisa kita gunakan untuk menjadi dasar bagi kita untuk memberikan suatu informasi ke masyarakat. Oke, menyampaikan informasi lewat HUMAS ya Pak ya? Oke, jadi pertanyaan saya, kapan saja REAC itu merilis atau menyampaikan informasi terkait bencana hidrometeorologi? Baik itu pra atau pasca, kapan gitu Pak? Ya, tentunya semua yang kita informasikan ke masyarakat, itu harus berbasis data. Untuk prasendiri, prasendiri itu artinya prediksi ya, kita mengembangkan sistem Sadewa, jadi satelit base disaster early warning system. Jadi itu sudah di develop dari 10 tahun yang lalu ya, oleh teman-teman BRIN, untuk bisa memprediksi hujan, kejadian hujan ekstrim untuk 3 hari ke depan dengan resolusi, resolusi waktu gitu ya, temporan itu per 1 jam, dengan resolusi luasan, spasial itu 5 km untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan itu, kita bisa memberikan informasi ke masyarakat, terkait kapan kira-kira bencana hidrometeorologi itu terjadi. Tentu kalau kita sebut bencana hidrometeorologi itu kan banjir, itu ya, banjir bandang. Itu salah satu input paling penting adalah hujan ekstrim. Meskipun, meskipun hujan ekstrim tidak selalu akan menembulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan segala macamnya. Itu pra, di pasca sendiri, di pasca sendiri, biasanya kita akan memiliki case-case yang betul-betul berdampak banyak buat masyarakat. Seperti contohnya banjir Jakarta gitu ya, tahun 2020-2021 ya, kita itu eksplor ya, bagaimana kenapa itu terjadi, ada bencana lu, bencana banjir di lu, ada bencana cyclone tropis ya, yang baru-baru yang tahun 2021 terjadi dan itu belum pernah terjadi gitu ya. Dan kita harus eksplor dan kita harus memahami kenapa itu terjadi, kenapa sebelumnya tidak pernah terjadi tapi itu terjadi. Dan bagaimana jika tropical cyclone tadi itu mengenai daerah lain untuk masa depan gitu ya, untuk waktu yang ke depan gitu ya. Saya tidak ingin bicara jauh tentang perubahan iklim, tapi banyak orang memperkirakan perubahan iklim membuat sesuatunya bisa berubah. Semacam tindakan prevensi ya Pak ya? Ya, jadi untuk lebih memahami kenapa tropical cyclone itu terjadi gitu ya, jadi kita harus mengeksplor datanya sehingga bisa ke depan kita bisa menjadi satu basis data buat kita untuk bisa ke depan kira-kira dia akan terjadi lagi atau tidak dan bagaimana gitu. Oke, jadi yang menarik itu adalah dari dua kata dari teriak itu, tim reaksi dan analisis. Reaksi digunakan sebelum kejadian dan analisis adalah digunakan pada fokus pasca kebencanaan. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke, selain Sadewa yang disebutkan tadi, apakah ada lain decision support system untuk? Ya, kita dengan core data utama kita itu adalah Sadewa ya, kita juga disupport dari seperti DSS Gatot Kaca gitu ya, yang bisa mengeksplor gitu ya. Apa itu Gatot Kaca Pak? Gatot Kaca itu DSS yang fokus untuk melihat pergerakan uap air. Pergerakan uap air, jadi kita melihat pergerakan uap air karena bagaimanapun uap air yang berlimpah itu bisa menjadi salah satu micu terjadinya hujan ekstrim. Nah, selain itu juga selain Gatot Kaca, kita punya juga radar ya, radar Santanu gitu ya, yang memang ini biasanya kita melihat untuk beberapa wilayah ya, karena radar tersebut belum diinstal di banyak tempat. Tapi kita explore ya, karena kita mempunyai datanya, jadi kita bisa gunakan dengan semaksimal mungkin gitu ya, radar Santanu tersebut. Dan tentu juga untuk, karena Indonesia juga masih belum lengkap ya, data-datanya, data password gitu ya, kita juga ambil beberapa data dari NOA gitu ya, dari BMKG-nya Australia, seperti itu. Oke, lalu bagaimana proses pengambilan keputusannya Pak? Dan apa yang membedakan tim TREAK dengan BMKG? Ini mungkin jadi edukasi terbaru bagi kawan-kawan berdi yang lagi nonton. Lalu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Ketika kita bicara tentang apa ya, informasi publik ya, bagaimana kita menginformasikan ke publik ya, terkait misalnya Pra tadi ya, misalnya kita menginformasikan ke publik bahwa di satu tempat akan terjadi bencana ya. Sebetulnya bedanya dengan BMKG adalah, BMKG itu adalah lembaga resmi, lembaga resmi yang ditunjukkan pemerintah untuk memberikan informasi itu ke publik. Jadi itu direct dan mereka punya banyak toolsnya untuk mereka bisa menginformasikan di TV nasional, segala macam gitu ya. Tapi bagi kita, TREAK, kita menginformasikan data-data hasil penelitian kita. Data-data hasil penelitian kita hasil dari pengembangan Sadewa, yang itu Sadewa itu adalah diciptakan, di create oleh anak bangsa. Jadi kita berbasiskan data yang kita punya, dan berharap dengan penggunaan data itu terus-menerus, kemampuan prediksi dari Sadewa juga akan meningkat gitu. Jadi itu bedanya ya, BMKG itu lembaga resmi, kalau kita, tentu mereka juga berdasarkan data, tapi kita memberikan informasi yang ada gitu ya, sebagai second opinion. Second opinion itu artinya adalah ketika BMKG, BMKG tentu untuk prediksi, mereka juga menggunakan model ya, model untuk memprediksi. Ketika model dari BMKG itu gagal, kita bisa menjadi second opinion, seperti itu. Jadi tentu kita tidak berhak menginformasikan ke publik bahwa publik harus percaya dengan apa yang kita prediksi, tidak seperti itu. Tapi kita menginformasikan bahwa inilah hasil pekerjaan kita, dan itu akan menjadi second opinion. Tentu di masyarakat mungkin ketika informasikan mereka juga was-was ya, itu terjadi, terjadi di misalnya seperti orang memprediksi gempa gitu ya, padahal gempa juga memprediksi BMKG gitu ya. Tapi ketika ada ahli gempa dari satu kampus mengumumkan, misalnya gempa akan terjadi di Sumatera gitu ya, terjadi di Gunung Merapi gitu ya, itu membuat orang heboh. Tapi bagaimanapun, bagaimanapun, kita harus menginformasikan data-data yang kita punya. Tentu nantinya kalau menurut saya, kalau memang informasi-informasi yang kita share itu bagus, tervalidasi gitu ya, tentu tidak menutupi kemungkinan gitu ya, informasi-informasi penting mungkin nanti akan disampaikan oleh BMKG seperti itu. Mungkin ya, mungkin seperti itu, tapi yang sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menginformasikan ke publik. Tidak hanya, tentu kita tidak fokus ke pra ya, itu bukan bidang kita, tapi yang kita fokuskan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, bahwa kita ini Indonesia, benua maritim Indonesia, sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Dan oleh itu, masyarakat harus tahu dan harus aware terhadap kehidupan mereka. Baik, berarti adanya kolaborasi dengan BMKG ya Pak ya? Berarti saling kerja bahu-membahu dan memberikan informasi terkait bencana hidrometeorologi. Terkait akurasi prediksi Pak, apakah pernah mengalami kegagalan dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegagalan tersebut? Oke, saya pikir ini pertanyaan paling menarik ya, dari sistem prediksi ya. Bagaimanapun, sistem prediksi yang kita kembangkan melalui tools Sadewa gitu ya, DSS Sadewa, itu masih banyak kekurangan tentunya ya, tidak ada model yang sempurna untuk memprediksi suatu kejadian hujan ekstrim gitu ya. Tentu dari beberapa pihak pasti ada pertanyaan kenapa model kita gagal untuk memprediksi satu event gitu ya, satu bencana hujan ekstrim gitu ya. yang ya, tapi itu akan menjadi tantangan buat kita bagaimana kita terus mengembangkan sistem prediksi tersebut yang sudah dikembangkan, kalau saya boleh bilang, puluhan tahun, belasan tahun seperti itu gitu. Jadi, begitu. Jadi, saya pikir masih banyak yang harus kita kerjakan sehingga model tersebut bisa mempunyai akurasi yang lebih tinggi gitu. Baik. Lalu pertanyaan terakhir, sebagai pelopor nih Pak, apa harapan Bapak untuk teriak ke depannya sebagai layanan informasi kebencanaan hidrometeorologi, baik kepada masyarakat maupun kepada tim teriak kita sendiri? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir ini sangat penting untuk kita pahami bersama ya. Saya dan para senior saya, teman-teman sejawat yang mempelopori teriak ini gitu ya, tentu sangat berharap apa yang kita kerjakan ini bisa, bisa kita gotong royongkan, kita bisa kolaborasikan. Jadi, bencana hidrometeorologi itu bukan hanya kerjaan teriak gitu ya, bukan hanya BMKG gitu ya, tapi kerjaan kita semua, pekerjaan kita semua yang, dan saya dan tentu teman-teman kita yakin gitu ya, bahwa dengan bekerja sama, kita bisa akan lebih cepat memperoleh gitu ya, sistem prediksi yang akurat, sehingga itu akan sangat membantu kehidupan kita. Jadi, kalau saya boleh minta, yuk kita semua bekerja sama untuk mengembangkan sistem prediksi kita, untuk mengedukasi masyarakat, sehingga ke depan kita bisa membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman, lebih terjaga gitu ya, lebih feel safe terhadap bencana-bencana hidrometeorologi. Mungkin cukup sekian ya Pak ya, diskusi kita kali ini, dan kawan Brin, kami berharap kawan-kawan semua dapat memetik ilmu dan pengalaman terkait tim teriak, dan bagaimana tim teriak mengeksekusi sebagai second opinion terhadap bencana hidrometeorologi. Saya, Fatlin Noval, pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast berikutnya, Salam Eksplorasi Sains Tanpa Batas.